Nah, sudah join Angga nih, bentar. Halo! Hai Kak! Halo Angga, aku Rani, salam kenal ya. Hai Kak Rani, salam kenal juga. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kak Rani, apa kabar? Alhamdulillah. Baik dong, baik. Udah ready banget nih buat ngobrol sama kamu nih. Kamu dimana? Di rumah? Iya, kebetulan lagi di rumah. Kebetulan di rumah ya. Nah, ini kan pas banget nih. Wih, langsung pada muncul tuh. Halo, halo Kak Angga, halo. Kak Angga ganteng banget. Ya, itu udah kita tahu satu Indonesia ya. Emang ganteng. Tapi hari ini, kita mau ngajak Angga sebenarnya untuk ngobrol nih ya. Jadi, aku langsung aja sebelum aku nanya ke Angga soal hotel-hotel pilihan kamu. Aku mau ngajak kita pemanasan dulu, biar lemes ya, Shay. Kalau dorong orang. Di permainan, ada. Ada permainan, jawab 5 detik. Jadi nanti, aku akan kasih pertanyaan. Terus, kamu harus menjawab dalam tempo 5 detik doang. Begitu waktunya abis, udah nggak boleh jawab lagi. Oke? Oke. Oke ya. Oke, aku lihat dulu nih ya. Oke. Pertanyaannya. Tiga kata yang menggambarkan Angga. Satu. Dua. Tiga. Empik, gokil, sama karisma. Waduh. Empik, gokil, sama karisma ya. Cewek-cewek masuk kayak aku mau dikariswain sama Angga. Tolong. Empik, gokil, sama karisma. Oke. Baik. Itu ya. Tiga kali yang nggak berkat anggap. Berarti itu yang tercetus pertama ya ketika ditanya soal Angga ya. Mungkin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lima detik. Oke. Nomor dua ya. Tiga kota yang paling pengen Angga datengin. Sumba, terus Bali, dan Papua. Oke. Sumba, Bali, dan Papua. Papua sebenernya gede banget sih. Tapi pengen. Gede banget sih. Pengen. Raja Ampat mungkin ya. Yes. Semoga bisa cepet kesana ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke itu tuh teman-teman silahkan ya dicatat. Kota-kota mana aja yang pengen Angga datengin. Nah, ini nih next-nya. Ini harus cepet, harus gercep ya. Waduh, apa nih? Tiga orang yang mau kamu ajak staycation bareng di hotel favorit kamu. Satu. 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 Ada yang marah kalau gak diajak. Nah, itu nih. Jadi, apa sih? Itu jawabannya Angga ya, tadi. Mancing-mancing, ya ini kita baru mulai. Iya, jangan. Ini yang bikin script bukan aku nih. Jadi marahin bikin script ya, nanti. Tapi itu rahasia ya, gengs. Karena bingung menentuin siapa tiga orang. Kan banyak banget yang Angga sayang kan. Ada keluarga, ya kan. Sepuku, ya kan. Jadi, maunya diajak semua. Oke, pertanyaan terakhir. Tiga makanan Indonesia terfavorit Angga. Nasi padang, terus sate madura, sama ada ayam taliwang. Oke. Sate padang. Aduh, laper gue. Kita gak ada konsumsi sate padang ya. Sate padang, ayam taliwang, sama sate madura ya tadi. Iya. Aduh, ayam taliwang enak banget sih. Ayam taliwang tuh Lombok kan ya? Iya, betul banget. Kebetulan aku juga dari Lombok kan. Tempat asalnya Angga. Oh iya, benar. Bener juga tempat asalnya kamu. Udah kangen banget, soalnya udah lama banget gak makan ayam taliwang. Jadi, kayaknya kalau ke Lombok lagi harus makan deh langsung. Ayam taliwang ya. Harus dong, harus. Itu kan kayak kita keluar bandara di pinggir jalan juga langsung banyak banget gak sih? Betul. Ayam taliwang yang pedes resep gitu tuh ya. Enak banget. Enak banget sih emang ya. Nah, teman-teman, kita hari ini akan ngomongin lebih daripada ayam taliwang ya. Nah, kalau misalnya kamu ke Lombok, kita juga nanti mungkin akan kasih rekomendasi kira-kira bisa di mana aja gitu. Nah, Angga, kita tuh lagi epic sale sekarang. Jadi, kalau misalnya kamu buka aplikasi Traveloka, di situ tuh ada icon-icon yang warna merah. Semakin merah warnanya, itu semakin epic harganya gak. Makin murah. Ya, udah buka ya. Buka kan? Nah, Cakor Nahasinakan tuh bisa dibuka di situ. Nanti pilihan hotelnya tuh ada banget, banyak. Terus, diskonnya tuh kayak... Ada yang kemarin harganya 8 ribu. Wow. 9 ribu. Oh my God. Iya kan, oh my God banget kan. Parah, parah. Epic banget. Terus, Angga juga lagi punya boot Grand Bazaar kan ya sebenernya. Betul sekali. Ada boot Grand Bazaar. Jangan lupa. Kalau di situ ada... Diatengin teman-teman. Benar, benar, benar. Di situ pilihan hotel-hotel Angga ya. Bisa kamu cek-cek di sana. Nah, ini nih. Ini Grand Bazaar. Jadi kamu bisa klik di sini nih, teman-teman. Cek. Yoi. Mana tuh yang ada fotonya Angga. Nih, bentar gue cari dulu. Nah, ini nih yang ada fotonya Angga. Ini. Cek. Yoi. Eh, kok kita gak keceklik ya? Kurang kebawah. Kurang kebawah, sorry, sorry, sorry ya. Kurang kebawah, guys. Oke, oke, maaf. Oh, yang ini. Selamat klik, gue. Selamanya akan kebuka. Iya, sorry ya. Yang ini nih. Tuh. Udah berapa pengunjung, Kak? Udah ada. Wah, udah banyak loh. Udah ada 2 ribuan orang yang ada di boot kamu. Buat lihat-lihat. Udah 2 ribuan, WD. Silahkan bisa di cek-cek ya di situ ya. Sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya kita mau ngasih tahu hotel pilihan Angga dulu atau kita invite dulu nih, mendingan nih. Rekomendasi hotel dulu deh, bener deh. Angga, boleh gak rekomendasiin hotel-hotel yang ada di boot Grand Bazaar kamu? Ya, ada banyak banget buat temen-temen yang pengen. Ada hotel Menara Peninsula. Ada View Palace Hotel. Ada The Paki Sudirman di Jakarta. Ada Aston Hotel Solo. Terus ada With Ham Opi Hotel Palembang. Dan Haris Hotel and Convention Syumbelit, Bandung. Mantep. Sebenarnya banyak banget nih hotel pilihan Angga. Banyak banget, ya. Yang Angga sebutin tuh baru beberapa doang. Tapi ada lagi nih yang mau aku bacain yang mungkin Angga juga suka banget tapi belum ke-mention. Ada La Boheme Rooms and Cafe. Iya gak sih? La Boheme. Nah, ini tuh hotel bintang 3, ratingnya 8,7. Ada online check-in dan juga Nitra Clean Accommodation. Jadi ini mantep nih gak sebenernya nih. Mantep. Terus abis itu lanjut, ada juga Le Eminence Puncak Hotel and Convention and Resort. Ini juga hotel bintang 5, rating 8,6. Travel Local Private Partner dan Clean Accommodation juga. Terus abis itu, ada yang komen, Angga munduran, gantengnya kelewatan. Oh, bisa banget kok ya. Bisa banget, permisi. Aduh, lanjut nih ya. Ini ada di ibutnya Angga juga. Yang ketiga, Four Seasons Hotel Jakarta. Hotel bintang 5, ratingnya 9 loh enggak. Ini tinggi banget ya. Kalau 9 sih gak sih? Mantep ya. Yoi, Nitra Clean Accommodation juga. Nah, kalau ke Bali, kamu suka gak sih Bali? Ke Bali, aku beberapa kali. Tapi emang biasanya karena emang anaknya rumahan banget, setiap liburan tuh pasti aku selalu balik ke Lombok sih, Kak. Oke, karena emang lebih rumah ya. Jadi nyaman ya di sana ya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya di Bali nih, di ibutnya Angga tuh juga ada Mulia Resort Bali sebenernya. Resort bintang 5, rating 8,7, dan juga merupakan pemenang travel local hotel awards 2019. Makanan terbaik. Nah, ini sebenernya Grand Bazaar booth-nya kan gak cuma Angga sendiri ya. Iya kan? Ada siapa lagi nih, geng? Soga, boleh dong komen. Selain Angga, ada siapa? Nah, ada Irzan Paik. Irzan Paik kok agak bu? Sabar, sabar. Jangan marah dulu ya, sabar. Jangan marahin aku dulu nih, mau aku invite. Sebentar ya. Wait. Mana ini tulisannya ya? Mana ya? Coba dibantu. Coba dibantu nih aku nih. Kita mau invite sekarang. Kakak Irzan. Coba Irzan. Oh, I. Ya, typo lagi. Bentar nih, aku typo. Nah, Irzan. Nah, bentar nih aku udah invite ya. Oke. Set. Wow. Apa kabar ya? Ya Allah, gue yang sakit. Halo, gimana? Apa yang dia menonton? Apa yang dia berisik? Halo, Jan. Halo, apa kabar? Eh, anggap, apa kabar? Engga. Eh, kabar baik, Jan. Udah lalu banget gak ngomong gue ya. Gila. Kalian abis motoran dimana nih? Kan mereka geng motor. Turing-turing tadi. Baru pulang. Yoi. Kan mereka geng motor. Isan, ini kita tadi lagi ngomongin travel local Grand Bazaar. Kita lagi ngasih tau ada hotel-hotel apa aja yang ada di booth kalian. Kalau kamu paling suka sebenernya provinsi apa sih kalau buat liburan, Zen? Ya, one and only kalau misalnya untuk liburan, kalau di Indonesia Bali. Tapi pengen juga ke kayak Labuan Bajo, ke Lombok. Itu pengen tapi belum pernah. Kayak ke Tampungnya Angga gitu. Besok deh gue ajak. 也可以 loka kan. Bareng-bareng. Di perpanjang kontraknya Angga. Ya, ya. Boleh-boleh. Tapi emang Bali tuh. Bali tuh ibarat kata gak pernah abis-abis ya soalnya kayak selalu akan ada yang baru-baru terus, apalagi kalau misalnya emang kamu suka explore dimana-mana, nah di booth kalian berdua, itu juga ada Anari Vila Skuta Bali sebenarnya, yang bisa teman-teman pilih nih, jadi ini tuh Vila, Vila Bintang 4 ratingnya 8,4 dan juga merupakan Traveloka Favorite Partner tapi, kalau di Jakarta, Angga sama Irza suka staycation gak sih? kita suka gak sih, Zan? kita pernah staycation bareng ya kalau misalnya lagi PPKM gini kan, kalau misalnya keluar-keluar juga takut ya, jadinya kita staycationnya bareng sama temen-temen lebih bikin akrab gitu bener-bener, iya sih jadi kan kayak staycation bareng-bareng ke ini, ke daerah utara Jakarta gitu, jadi kayak kita seru banget sih pengalamannya bareng sama temen-temen yang lain juga apalagi kayak udah lama gak kumpul, ketemuan gak kumpul, dan sekarang akhirnya bisa ketemuan kemarin-marin dan itu seru banget jadi buat temen-temen yang udah kepikiran nih buka aplikasi Traveloka kuih lah sekarang kita pilih kita mau staycation di mana nih takap iya iya bener-bener tapi kan emang sekarang kan kalau kita keluar nih misalnya nongkrong di mall itu kan juga gak boleh lama ya udah gitu kan berkerumun juga kan jadi mungkin kita ada rasa was-was bener kata Angga sama Edson tadi sih kalau staycation tuh kita udah grupnya yang itu aja jadi kita gak ketemu sama orang lain jadi juga bener tadi bisa sambil temukangan lebih lama juga nah kalau di Jakarta sebenernya ada satu rekomendasi hotel yang ini sebenernya hotel yang baru ya baru aja dilesmiin di Jakarta namanya adalah The Langham Jakarta waduh aku pengen itu katanya bagus ya kak ya iya 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 ada di booth kalian ada di booth kalian tau ada di booth Grand Bazaar kalian diliat deh The Langham Jakarta itu lagi hits banget sih ajarin aku dong aku kudet banget sih coba sih Daryanya ajarin mana handphone kamu itu ya nih bentar-bentar nih aku bukain ya jadi kamu buka dulu Zan aplikasi Traveloka nya iya terus buka kan bentar ya terus habis itu kamu scroll ke bawah ada Traveloka Grand Bazaar gitu nih kamu scroll ke bawah tuh ada Traveloka Grand Bazaar tuh oh yang itu itu udah kelihatan kamu klik ini kan terus ada ini nih ada booth kalian ada booth Angga Yunanda dan Irzan Faik tuh wih dih yoi Irzan baru liat nih baru liat terdapat tuh visitornya wih udah 3800 iya udah 3800 loh wih dih mantep nah kalian tuh bisa liat pilihan-pilihan hotelnya Angga dan juga Irzan tuh disini mereka tuh ngerekomendasiin hotel apa aja tuh wow ini banyak banget mantep kan yoi tadi tuh The Langham tuh emang lagi hits banget sih karena interiornya terus juga kayak kan dia tuh ada di lantai yang tinggi banget kan jadi si tisunya tuh keren interiornya tuh mewah ya yes iya mewah banget tuh dan itu ada langsung dong langsung gas langsung dong gas cus ya nih udah gitu oke ya langsung ya oke katanya enggak tipro alhamdulillah alhamdulillah Pak produser ini Angga sama Irzan nih mau nih tolong di langsung ya boleh diatur ya wih udah 4.000 lebih loh yang di hah udah 4.000 serius coba-coba aku lihat udah 4.000 lebih nih sekarang yoi ini ngeliatnya gimana sih jadi kamu klik kamu klik kamu klik aja tulisan disitu nah kelihatan gak tuh ada berapa orang yang disitu ini kan aku takut salah nih bener gak bener-bener itu angkanya tuh 4.000 lebih oh iya 4.000 wow rame banget loh yes rame banget rame banget sekarang diskonnya udah 80% loh kak sekarang ikut kalian diskonnya udah 80% nih untuk temen-temen yang lagi nonton aku udah mencapai target visitor cus cus silahkan tuh wow ada sama Irzan dilihat ada 90.000 harganya wow gila kan murah banget kan murah banget ada yang 70.000 ada yang wow diskonnya ya kan epic banget sih ini harus langsung di ini harus cepet-cepetan berarti nih ya jangan sampe kan iya iya harus cepet-cepetan karena stoknya kan abis lah orang udah 4.000 orang yang beli dalam waktu bersamaan kan gengs cepetan gengs cus 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 nah nih sambil kalian beli sambil aku sumpah ini ini murah-murah banget dari 800 jadi 100.000 ya Allah ini ya Allah sampe nyebut anak ini sampe nyebut ya Allah ini murah banget ini murah banget kacau nih eh ada yang dari 5 juta dari 5 juta jadi 700.000 tapi dari 5 juta wow serius ada yang di batu ada yang di iya oh iya di batu 25.000 wow oh iya murah-murah banget loh gila mantep ini berkat berkat kita berkat kita nih berkat anggal tumpuk tangan dulu dong gengs ayo fans-fans-nya nih mantep ini kalian juga beli aja langsung deh mereka jadi salah fokus gitu kayak aku juga mau beli tapi aku harus interview tapi aku juga mau beli tapi aku harus interview jadi gimana gitu ada gimana karena kagilan juga gitu kan pengen ikutan searching-searching dulu nih yang pengen di masih sampe jam 12 malem kok tenang aja mas sampe jam 12 malem ya berdoa aja yang kamu incer enggak abis ya enggak siap siap amin nah ini sambil nemenin epic people fans-fans kalian juga pada beli kita sambil ngobrol-ngobrol boleh kali ya boleh nih kita sambil agak layak-layaknya gitu kan nih kalian ini kan sering kerja di luar kota kan ya nah pastinya kan sebenernya sering nginep di hotel kriteria hotel favorit kalian sambil kerja tuh apa sih angga dulu deh paling suka kalau lagi kerja dapet hotel yang kayak gimana kalau aku pribadi hampir setiap hotel yang misalnya aku jadiin tempat kira-kira pengennya disini gitu kayak memutuskan oke-nya hotel yang ini aja yang biasanya ada private poolnya jadi kayak kenapa kayak seru aja sih bisa berenang sendiri tanpa diganggu orang lain jadi intinya private soalnya angga kalau misalnya berenang di kolom renang yang umum baik dimintain foto makanya mending private bener-bener bener gak jadi berenang bener ya kayak baru juga mau ganti baju renang pasti ada iya pasti seris itu kan komen-komennya kan pada mantep emang tapi makanya private pool penting ya gak sih penting jadi kalau angga harus kemungkinan kalau ada private pool mau private pool kalau irzan kalau aku sih apa aja yang penting enak buat tidur sih sama feelnya bagus ya karena kalau misalnya aku cekin ke keluarga gitu kalau misalnya ke puncak atau kemana terus kita ke hotel pasti minta view-nya view yang bagus gitu loh iya sih ya view yang bagus terus tadi juga iran sempet mention yang penting tidurnya enak berarti kamu yang merhatiin kasurnya ya kasurnya empuk atau enggak gede atau enggak ya jadi bisa guling dari kanan ke kiri gitu ya soalnya kadang-kadang kalau misalnya hotel penuh semua gitu misalnya sama keluarga kan aku tiga bersaudara jadi tiga-tiganya di satu kasur jadi ya bener-bener harus nyaman atau enggak enggak bisa tidur oh lebih ke faktor itu gengs faktornya nyamanan sebenarnya ya karena pet-petan ya iya jadi lebih ke situ sebenarnya tuh jadi sebenarnya mereka nih meskipun temenan tapi beda jadi kalau angga lebih mau yang emang ada private pool-nya kalau irzan tadi adalah view-nya dan juga kasurnya nah di antara kalian nih kan masih banyak sih sebenarnya yang lebih aware lah lebih was-was gitu ya kalau liburan keluar kota ya kan jadi kalau untuk staycation itu biasanya untuk refreshing kalian juga gitu enggak sih atau misalnya sekarang masih staycation lebih untuk kerjaan kalau sekarang pasti refreshing sih apalagi kayak udah lama banget kan kita dari kemarin-marin stuck di rumah banget gitu loh sama jarang keluar-keluar terus kayak apalagi sekarang momennya sepertinya pas gitu apalagi kita bersyukur banget pandemi ini sepertinya sudah cukup bisa kembali normal lagi gitu apalagi kita lihat semoga tidak naik lagi kasusnya kita berharap bisa kembali normal biar kayak udah kangen banget sama aktivitas-aktivitas di luar rumah apalagi kayak kita bisa traveling kemana gitu tapi kalau untuk saat ini staycation jadi pilihan yang paling pas sih buat aku dan mungkin temen-temen yang lain juga benar-benar karena tadi balik lagi ya sempat kalian mention juga kan kalau staycation barengan sama orang terdekat tuh jadi pertama lebih private terus pasangannya bisa lebih lama juga dan karena memang kita lagi mikir-mikir nih setiap mau kemanapun mikir-mikir gitu ya jadi ya di dalam kota aja gitu staycation kalau Irzan gimana sering gak nih staycation untuk refreshing sebenarnya kalau untuk aku sih sebenarnya lebih sukanya kita kayak sekalian keluar kota terus nginep di hotel itu namanya staycation atau bukan ya apa staycation tuh betul dong oh itu namanya staycation ya setahu aku kalau staycation yang di Jakarta misalnya rumah aku di Jakarta terus staycationnya di Jakarta di hotel bareng teman-teman tapi aku lebih suka sih yang kayak kita keluar kota bareng-bareng kayak misalnya ke Puncak atau ke Bogor terus ingat di satu tempat jadi kalau misalnya bosan kita bisa keluar dari hotel nyari-nyari apa gitu yang lucu-lucu kan lebih seru gitu oke berarti kalau benar benar berarti Irzan tipenya sebenarnya adalah orang yang suka explore ya gak sih jadi ke kota yang emang belum pernah terus nginep bareng-bareng tapi juga ada kegiatan di luar gitu ya Zan betul betul gitu ini kayak mereka temenan tapi beda nih ini baru dua pertanyaan tapi kayak ternyata beda selera beda kesukaan referensi ya referensi gengs nah kalau gitu ini pasti beda juga nih untuk pertanyaan selanjutnya kalian lebih suka kalau traveling tuh kayak sendiri atau barengan sama keluarga orang berdekat kalau Angga gimana bareng-bareng sih kayaknya kalau sendiri anggak jangan ditinggal sendiri ntar nyasar jangan-jangan harus bareng-bareng hilang kalau sendiri oh gitu ya dia gak tau jalan ya enggak harus bareng-bareng harus bareng-bareng gak bisa gak bisa sendiri kalau aku harus bareng-bareng kalau Irzan mau gak staycation sendirian atau emang sukanya bareng-bareng justru aku lebih suka bareng-bareng sama temen-temen sama keluarnya nah kalau gitu pertanyaannya sama kalau gitu pertanyaannya aku tambahin lebih suka bareng-bareng sama temen atau bareng-bareng sama keluarga Irzan dulu sama yang mana untuk saat ini untuk saat ini untuk saat ini sama temen-temen karena di rumah udah sama keluarga berarti di luar sama temen-temen oke kalau Angga dua-duanya kali ya kan satu pilihnya satu temen-temen temen-temen juga temen-temen karena sama keluarga juga lebih sering ketemu berarti yang sama nih kali ini sama nih kayak seperti ya karena keluarganya lebih suka jauh sih ya kali aja ya kan kan mau gitu oke terus kalau pertanyaan selanjutnya tips persiapan deh tips persiapan karena kan sekarang kan kita persiapannya harus lebih banyak juga kan nah ekstra gitu kan ya kalau Angga itu sebelum menginap atau staycation biasanya apa sih yang kamu siapin yang kamu cari-cari infonya gitu yang pasti tempatnya sih tempatnya dulu gimana view-nya terus mungkin review-review dari mungkin yang sudah pernah menginap di sana itu penting juga gitu karena itu kayaknya jadi salah satu hal yang penting juga buat kita sebelum menginap di suatu tempat dan apa ya kayaknya list kayak kita pengen kemana gitu-gitu kayaknya perlu sih karena kadang-kadang aku bukan tipe yang emang pengen di hotel terus tapi pengen explore ke sekitar-sekitarnya juga gitu jadi kayaknya buat tahu kira-kira di sekitarnya ada apa atau bisa melakukan aktivitas apa kayaknya itu bakal seru banget benar jadi harus bikin itinerary berarti ya kalau Angga supaya tuh pas nyampe tempat udah gak ada gini mau kemana terserah yaudah kita kesini gak mau yaudah kesini terserah gitu kan gak mau ya ada itu ya aduh ntar timbul perpecahan ya jadi ya jadi bagus betul betul timbul perpecahan jadi ya itu sebaiknya kayak reset dulu lah ya iya udah disupin dari awal benar-benar reset kalau Irzan apa yang kamu cari-cari info-info tips sebelum staycation Zad ya kalau info-info info tips ya aku tinggal buka Trepoloka terus ke-hotel Pak produser ini boleh juga diperpanjang dicatat juga ya soalnya kan kalau misalnya kita bingung mau hotel di mana terus tiba-tiba ada yang murah kayak gini 46 ribu kan ya hemat dompet kan jadi tinggal snack-snack yang lain buat teman-teman nanti di hotel bareng-bareng kan jadi lebih benar-benar iya sih apalagi lagi epiksel dan apalagi sekarang aku mau ngeluarin kode kupon 100 ribu eh gak keliatan sorry terlalu otasi kode kupon 100 ribu geng silahkan dipake benar-benar ini yang pake cuma yang bisa di aplikasi Traveloka yang nonton di aplikasi Traveloka aja yang bisa menggunain kode kupon ini guys jadi benar kalau kamu nontonnya di instagram atau di youtube pindah ke aplikasi Traveloka ya silahkan digunakan nah ini tadi aku udah nanya-nanya seputar preferensi liburannya Angga sama Irzan kalau sekarang aku pengen mengetes kemampuan kalian dalam menyusun kata-kata kan kalian berdua aktor nih ya kan harus hafalin skrip kemampuan mengingatnya harus bagus nah sekarang aku mau ngajak kalian untuk menyusun kata-kata ya udah ready aduh apa nih jadi caranya gampang aku nanti akan nunjukin sebuah kata yang disusun acak kalimatnya ya misalnya cat nanti aku tulisnya tca gitu kalian mesti susun habis itu oke nah kamu nanti harus rebutan jadi kalian bersaing gengs disini ya kalian harus rebutan siapa yang cepat menjawab itu yang menang yang paling cepat oke oke gibberish gibberish ya gengs gibberish ini gamesnya jadi nanti aku bagi jadi dua tim nih sekarang Angga grup dang Irzan grup dung ya dangdung gitu jadi kalau mau jawab ya dangdung dangdung dungdung gitu ya oke aku dung oke kamu dung kamu dung dung oke Angga dung ready ya aduh susah lagi gue aja gak bisa oke aku buka quiz pertama belum 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 mohon maaf belum ini diskualifikasi gak dikauh gini belum lagi ya dongdung 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 serius nih dongdung 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 apa dong staycation bareng temen-temen apa jawabannya apa staycation bareng temen-temen oke dangdung mau ini gak dangdung mau itu apa namanya revisi nggak itu apa staycation bareng temen bareng temen karena yang pertama menjawab dong jadi kita kasih poin satu ya gen staycationnya dimana tuh aduh aduh fans-fansnya Angga atau fans-fansnya Irzan boleh bantuin ya silahkan didukung fans masing-masing ya kalau misalnya staycation bareng temen di Jakarta, aku mau ada kasih tau akomodasi kamu bisa nginep di The Acacia, Jakarta ini hotel bintang 4 ratingnya 8,1 dan merupakan mitra clean accommodation travel loka juga, jadi bisa dicatut ya temen-temen oke kita sekarang masuk ke kuis kedua ya dang siap dung siap oke ya temen-temen yang nonton kalau bisa bantuinnya jangan langsung ya biar mereka mikir dulu gitu ya jadi kalau bisa satu menit dulu lah baru kalian bantu ya mohon maaf oke langsung aja yang kedua dang 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 serius dang tau oke dang apa dang boleh dilihatin lagi gak gimana sih si dadang si dadang nih bener oke dang booking mumpung diskon booking mumpung diskon booking mumpung diskon beter dang gercep loh nih dang gercep nih kali ini nih mantap udah ready mental ya udah ready berarti skornya sementara 1-1 soalnya for information kita kalau misalnya baca script kayak gitu semua scriptnya gak dituliskan yang bener ini ngindir script writer atau gimana nih wah parah suka typo tuh ya gengs booking booking mumpung diskon bener aku mau rekomendasi hotel lagi namanya hotel salak the heritage hotel bintang 4 juga ratingnya 8,5 dan mitra clean accommodation lagi diskon juga gengs oke wah yang ketiga gampang-gampang susah sih gampang-gampang susah ya jadi sebenernya berhubungan sama kalian cuma kalau gak gercep juga gak ketebak susah-susah panjang oke panjang pula oke dang dong weh angga udah majuin kepala apa nih apa berikan kepada saya oke 1 2 3 dong 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 jangan minta gue ngeliatin lagi ya beneran gak tau belum dong emang gak boleh ngeliatin lagi gak boleh gak boleh sih untung kamu ganteng aku kasih metanya gampang atuh aduh tua-tua cantil jangan gitu ayo nih dong angga angga dan irzan ditra trapeloka live ya itu barusan tadi kita kayak pelajaran mengeja ya kita kayak pelajaran mengeja ya oke berarti sekarang dong dapet 2 poin dan 1 poin ya aku lanjutin lagi ke rekomendasi hotelnya ya indolux hotel yogyakarta nih temen-temen yang di yogyakarta boleh ya hotel bintang 4 ratingnya 8,7 mitra clean accommodation juga dan staff-staffnya sudah divaksin oke next kata angga sama irzan kayak iya-iya rekomendasinya iya ayo main lagi aku mau menang oke kita lanjut ya skornya berapa tadi kak skornya sekarang dong 2 dan 1 oke kita masih ada 2 pertanyaan lagi berarti ya satu lagi aja kak oke oke 1 2 3 bang 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 ini gak kayaknya nih angga sama irzan nih gak tau jawabannya apa yang penting yang penting bel dulu yang penting bel dulu baru mikir oke oke boleh deh tadaaa apa dang epixel datang lagi betul epixel datang lagi mantap mantap aduh sama lah kenapa pertanyaannya gak 5 sih jadi ada pemenangnya kalau begitu kan mereka jadi seri 22 ya oke ini rekomendasi hotel terakhir dari aku ya area duta lembang nih area duta lempa lembang ini merupakan hotel bintang 4 ratingnya 8,4 dan juga merupakan mitra clean accommodation jadi kalian seri nih ya doom 2 dang juga 2 emang anaknya gak mau kalah dua-duanya terutama ini sih terutama Angga sih menurutnya Angga nih pertanyaan pertama masih mundur disini terus pertanyaan kedua mulai maju yang terakhir deh disini kompetitif banget emang anaknya kompetitif kompetitif kalau Irzan tipe-tipe yang cool tapi kayak aku gak mau kalah gitu tapi selamat ya kalian seri tapi untuk travel local grand bazar kalian masih ada di satu booth yang sama jadi boleh sekarang kalian bekerja sama ayo dari Angga dulu deh promosiin booth kamu ke temen-temen yang nonton ya buat temen-temen yang lagi nonton sekarang jangan lupa langsung cus ke aplikasi traveloka disitu ada booth kita ada booth gue sama Irzan dan kalian bisa lihat kira-kira apa aja list hotel yang sangat gue rekomendasiin buat kalian semua dan itu bener-bener lagi diskon epic parah dan murah-murah banget sampai 80% diskonnya jadi jangan sampai kelewatan buat epic sale sekarang thank you Angga mantap Irzan boleh juga dong promosiin nih ke fans-fans kamu yang nonton ini temen-temen yang nonton semua ini bukti kalau misalnya traveloka tuh emang bener-bener super keren karena tanpa kupon aja ini udah murah banget apalagi pake kupon terus sale lagi kapan lagi karena walaupun hari-hari esok ada lagi tapi gak mungkin semurah ini sampai 46 ribu coba tadi jadi buruan sekarang 20 ribu ada semuanya bener-bener ada tadi kita kayak ha ha ngelombak gitu menemukan yang termurah jadi jangan jangan lupa untuk booking ya dan ada satu hacks lagi jadi kalau misalnya di hotel-hotel itu ada logo yang warna merah jadi semakin merah warna logonya itu biasanya diskonnya semakin banyak ya jadi silahkan gengs diceki-ceki dilihat yang paling merah dan anyway terima kasih sekali Angga dan Irzan ya udah mau hadir udah ikutan live bareng udah mau main games makasih ya thank you loh terima kasih sama-sama teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan sama-sama dan makasih udah bergabung sama kita kakak juga jangan lupa jaga kesehatan ya kak terima kasih didoain cepatnya kita harus terima kasih juga dong lemah lihat adik ganteng langsung lemah ya mimpin juga mimpin juga thank you ya dadah thank you thank you sehat-sehat semuanya terima kasih nah itu dia teman-teman tadi live aku barengan sama Angga barengan sama Irzan fans-fansnya langsung heboh karena emang mereka udah main series bareng terus masing-masingnya juga ramah-ramah banget kan sama fans-fansnya sama kamu nih jadi ya gak heran lah ya kalau mereka dicinta sama seluruh masyarakat Indonesia nah tadi kita udah barengan ya kan barengan sama Angga dan Irzan juga nanya-nanya kesukaan mereka tuh apa sih terus abis itu rekomendasi-rekomendasi mereka apa dan ingat mereka tuh berdua bareng-bareng punya boot di Traveloka Grand Bazaar ya jadi barengan bootnya jadi pastiin kamu lihat tadi kan kamu lihat sendiri kan kita live disini ada banget yang harganya dari berapa juta jadi cuma berapa ratus ribu ada yang cuma 46 ribu ada yang 20 ribuan bahkan kalau kalian jeli ada yang sampai 8 ribu ada yang 9 ribuan jadi bener-bener murah banget guys jadi choose langsung aja ya nah sekarang aku mau mengumumkan giveaway dari teman-teman yang tadi sudah ikutan ya oke ya jadi sekarang pemenang giveaway di tanggal ini 8 Oktober ya gengs untuk pertama hashtag jadi lebih epic yang memenangkan yang memenangkan Samsung Galaxy Buds 2 adalah Ed Levin Karis nanti congratulations kemudian pemenang hashtag jadi lebih epic yang kedua memenangkan proper air wheel SE3 SE3 adalah FOKY underscore Sapa 03 kemudian yang selanjutnya yang memenangkan giveaway hashtag jadi lebih epic ya dan memenangkan voucher Garuda Plaza Hotel Medan adalah Ed Jessica Rizky ya selanjutnya yang mendapatkan voucher Indolux Hotel Yogyakarta adalah Ed Muhafajar yes masih ada lagi nih ya oh itu sudah sudah ada satu lagi sorry ya satu lagi nih ya yang memenangkan voucher H Sovereign Bali mau ini aku ngirip disini ya langsung aja ya Ed Maharani Adityani congratulations ya gengs jadi pastiin tuh ya Traveloka Epic Sale ini masih akan ada terus sampai tanggal 11 Oktober jadi kamu masih punya banyak banget kesempatan untuk ikutan giveaway tadi lah hadianya Samsung terus ada voucher hotel terus juga ada koper jadi berbagai macam gengs ya ingat 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 ya nah aku juga mau ingetin kamu untuk ikutan Epic Mission di Missy Missy berhadiah setiap hari dan ribuan Traveloka Points gratis jadi milik kamu caranya gampang banget cari misi pada kolom pencarian terus klik banner misi-misi berhadiah terus habis itu ikuti misi hari ini dan selesaikan misi terus dapatkan reward instant berupa Traveloka Points ya teman-teman ya dan ingat ya aku mau kasih tips lagi 5 tips supaya kamu bisa ngedapetin Traveloka Epic Sale dengan harga terepik ya coba aku sebelumnya mau nyapa-nyapa dulu deh yang disini dong oke tuh Tasik hadir halo Rini dari Tasik ada juga Enda Purwa hello hello waduh rule nuru 99 sale-nya sampai jam 12 malam ini betul ya terepik epicnya itu sampai jam 12 malam masih bisa banget jadi kamu cus nonton aja di Traveloka ya kamu searching-searching nonton live ini habis-habis hotel atau kamu sambil browsing-browsing bisa banget ya terus abis itu kupon-kupon kuponnya udah dikeluarin dan bisa kamu pakai kalau nontonnya via aplikasi Traveloka oke guys nah sekarang aku mau kasih tau ke kamu 5 tips penting hunting epic sale yang wajib banget kamu terapkan nomor 4 bikin galeng-galeng nih yang pertama nih ya epic people jadi kamu harus maksimalkan perburuan diskon ya ini caranya tips pertama gak pakai lama kalau misalnya kamu nemuin harga yang epic langsung sikat aja karena kalau kelamaan mikir kenapa? langsung disikat orang yes langsung disikat orang jadi udah gak usah pakai mikir langsung aja yang kedua cari label epic yang warna merah ya semakin merah semakin epic diskonnya hmm terus tips ketiga kalau mau dapet kupon diskon tambahan nonton Traveloka Live setiap hari jam 12 siang sampai jam 1 siang dan jam 7 sampai jam 9 malam gengs itu lagi promo promo lagi epic epic banget yang udah dapet kupon diskon dari referral sebelumnya jangan lupa dipakai juga ya gengs dan tips nomor 4 jangan fokus ke produk yang itu-itu aja karena sebenarnya yang lagi epic sale nih beragam banget dan banyak banget gengs jadi ayo be kreatif ya pokoknya abis itu begitu kamu ketemu langsung booking jangan sampai disikat sama yang lain ya dan tips 5 adalah share hasil buruan epic kalian ya share info dan tips-tips lainnya juga ke teman keluarga mantan grup apa aja pokoknya netizen ya intinya apa kita bantu-bantu berbagi kebahagiaan ya katanya orang yang banyak amal banyak mendapatkan berkah ya gengs jadi silahkan dibagi-bagi itu infonya ya nah giveaway-nya tadi juga sekali lagi aku mengucapin selamat untuk kalian yang memenangkan giveaway congratulations dan berakhirlah sudah ya referral loka epic sale hari ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ingat epic sale masih akan ada terus sampai tanggal 11 Oktober 2021 jadi pastiin jangan sampai kamu gak berpartisipasi karena kembali lagi kita bisa dapat hotel dengan harga yang super epic ya ribuan gitu karena gak sampai puluh ribu malahan kan kalau kamu beruntung ya jadi tenang aja besok akan hadir lagi masih juga di jam yang sama ya untuk live like ini jam 12 sampai jam 1 siang dan juga jam 7 sampai jam 9 malam akhir kata Rani pamit dulu ya teman-teman epic people kita ketemu lagi ya di episode berikutnya bye sehat-sehat bye bu problem bye 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 ini anak 90an yang tau bye 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 dadah